Pada Januari 2018 ada 7.336 penerbangan di Bandara Kuala Namu, Deliserdang, Sumatera Utara. Namun pada Januari 2019, hanya ada 5.602 penerbangan, berkurang 1.734 penerbangan, atau turun 23,6 persen. Sementara itu pada Januari 2019, ada 1.904 pembatalan penerbangan, sedangkan pada Januari 2018, total 314 penerbangan dibatalkan. Pertumbuhan penumpang juga turun hingga 19,9 persen. Pada Januari 2018, jumlah penumpang mencapai 953.656, tetapi pada Januari 2019 hanya 763.894, atau berkurang 189.762 penumpang. Untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.